aloha balik kalian di Jodoh Gaming, kabar baiknya Apex Legends Mobile sudah rilis di Indonesia ini sudah launching guys ya, bukan soft launch lagi, jadi kita akan lihat ada apa aja di yang baru ini, let's go dari settingannya seperti ini, termasuk ada bahasa Indonesia juga, voiceovernya juga ada bahasa Indonesia, wow oke ini basicnya, buat kalian penasaran, gameplaynya ada move, item, pick up, ping, segala macamnya kalian tau lah ya cuman untuk grafik nih, grafik kita bisa sampai original grafiknya, tapi masalahnya kalau kalian original frame rate-nya hanya dibatasi sampai normal doang alias 30 fps, siapa yang mau 30 fps ya jadi kalau kalian pengen ultra, setidaknya paling extreme HD, cuman saya yakin orang-orang mainnya di ultra dengan grafiknya smooth biasanya ya, meskipun burik tapi lancar jaya, enak nembak-nembak ya oke disini juga ada FOV-nya, buat kalian pengen melihatnya lebih lebar atau lebih fokus tapi lebih dekat kelihatannya bisa disini ya, ada ya FOV-nya terus grafik style segala macam ada lengkap, termasuk color blind mode juga ada buat kalian yang pengen main di, eh pake controller juga bisa udah terbiasa di control, main di console, nah disini juga bisa sekarang ya oke itu untuk bagian settingnya, kita lihat tampilan loadout-nya seperti ini, shot rifle SMG LMG kalau nggak salah ini ada yang di buff, ada yang di nerf ya pas patch sekali ntar kita bakalan cek juga apa aja yang di buff, apa aja yang di nerf terus untuk sementara, map-nya baru World X doang yang Battle Royale bisa ada crafting system juga, ntar pas kalian lagi main ranked match ke, bukan di level 8, multiplayer-nya ada TDM ada 2 sama Arena 1 ya, store ya, free flexor sama limited time quick battle Legends-nya standar kayak yang kemarin, cuman ini ada yang 1 baru ini eksklusif untuk mobile ya, itu Fade, saya nggak tau bagus apa tidak ya ada yang udah coba belum guys, silahkan komen di bawah ya dia masuknya apa, oh YOLO-YOLO ya, wow harus dicoba dulu, ini untuk store-nya feature-nya store-force extreme speed, coming soon, coming soon emporium, syndicate pack buat kalian suka gacha-gacha ini ya, mayan lah ya item buat rename card sama, apa ini club creation card apa tuh, club maksudnya kayak semacam guild kah tak lah ya terus kalian bisa crafting juga ini, menggunakan ya ada ininya ya, ada currency-nya juga ada legend skin, terus ada weapon skin banner, trackernya, emote-nya dan legend yang bisa dibeli, oh Fade bisa ya apakah ada cara lain buat mendapatnya selain beli guys mungkin beresin quest-quest gitu, atau mungkin dari battle plus kah sama ini syndicate gold-nya, saya udah top up, jadi saya bisa claim, saya claim dulu ya raise yuhuuu ngeri ngeri oke terus, ini apanya nih by the way senjata speed fire, keren quick equip lah oke, terus skin apa lagi ini oh, karbine oke, karbine-nya keren kayak jaman-jaman purba ini dan skinnya si Wred itu sendiri mantap bungkus dulu aja, bungkus yes lanjut ya itu untuk store-nya ya kalau di mall ada mailbox ini buat claim-claim wuuu pre-launch terima kasih warehouse ini apa ya warehouse limited item ada chest, ada item yang begini-gini ini buat oh, siapa tau dapet ya langsung wuuu dapet umu guys wuuu admiral acceleration lagi udah gas-gas wuuu saya melihat yang wadah tuning goodie guys let's go apex projectile ini ya si siapa tuh namanya giblartar kah oke oke saya terlihat ungu dua ungu dua yes oh intergalactic boleh juga kebetulan ada intergalactic gak guys mantep ya sekali lagi gak wah habis lumayan gacha yang awal yang baik awal yang baik oke diatasnya ada rookie reward ini kalian tinggal mainin jangan lupa selama seminggu ke depan login terus buat dapetin mirage jadi kalian gak perlu beli ada gacha-gacha sebelah situ terus ada rookie missionnya juga ya tiap harinya ada guys buat dapetin apa aja nih sampai ini senjata D2 D3 D4 D5 6 lumayan hadiah-hadiannya ya oke lah oke itu untuk rookie reward selama 7 hari ke depan diatasnya lagi ada season event oke ini season 1 prime season disebutnya ya oke season navigation wuuu disini kelihatan guys tanggal-tanggalnya ada apa aja tanggal segini upcoming grow your squad apply fire promote launch celebration nih sudah bisa yang sisanya upcoming upcoming ya kita juga belum tau nih penasaran saya penasarannya sama hadiah-hadiahnya ya ada season news oh ini ada bahasa ini saya lupa ini bagaimana cara mendapatkan mata uang musiman pemain bisa mendapatkan mata uang musiman dalam pencocokan battle royale dan BR plus wah ntar ada BR plus juga ya pas event battle royale juga dengan menyelesaikan event lihat halaman tongkomusian untuk mengetahui jumlah mata uang yang harus didapatkan kayaknya ada tapi ada batas maksimumnya ya untuk mata uang musiman dalam game solo 500 batas mingguannya 5000 pertempuran tunggal 500 oh sekali tempur maksudnya dapatnya 500 itu maksimal ya sedangkan mingguannya maksimal 5000 bagi squad yang menempati rank pertama di battle royale atau BR plus tiap rekan squad akan berima tambahan 50 uang musiman dan untuk penukarannya lihat keren banget guys kalian bisa pakai uang mountain ini 7000 permanen oh my god bisa juga pakai ini guys tapi ini skin ya teknologi masa depan oh ini skin saya kira karakternya tapi keren skin-skinnya keren guys kumpulin buat ini lah legendary keren banget ada skin legendnya ada 3 yang bisa kalian beli dari pakai currency musiman itu ya skin senjatanya wow kok skin senjata lebih mahal dari ini hampir sama loh lebih mahal dari ini loh ini 7000 ini 900000 tapi soalnya ini cuma tampilan di ini-ini doang ya siap awal doang oke oke kayak ini ada yang berbatas waktu atau limited time ya jangan lupa di claim-claim guys tuh lumayan kan hadiah-hadiahnya nih bumi meleleh apa pasang aja terima kasih claim lagi asik kerobat tuh kita skin epic baru pathfinder mantap terima kasih R99 guys nama skinnya juga di bahasa Indonesia lihat pemotong gigi namanya oke pemotong gigi mantap terus luncurkan perayaan apa ini luncurkan gabung ke perayaan untuk mendapat hadiah kejutan oh ini maksudnya ini mulai gimana cara ikutannya ini guys claim semua akumulasi jarak tempuh untuk semua server oh buat nambahinnya dengan ini guys ya berikan 200 damage di battle royale terus singkirkan 3 musuh di mode apapun oke 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 menarik terus jangan lupa hubungkan akun kalian buat dapetin oh nanti hubungkannya dengan akun EA ini ya lumayan guys buat skin ya buat dapetin si Octane ini skin pengejaran panas wah lumayan lah ada ini juga berinvestasi dalam emas sindikasi oke tapi ini bayar yang ini ya kita skip aja yang berbayar mah guys nih pengumuman ada pengumuman mode ranked agar legend memiliki waktu untuk membuka mode ranked akan dimulai pada 17 Mei berarti hari ini udah dimulai ya dan akan tetap buka 24 jam sehari oke oke itu untuk event musiman ini ada challenge-challenge juga seperti biasa ada challenge harian lumayan guys ya ada BP dari battle pass berarti ya wah nanti kita lihat battle pass ya sama ini misi musiman juga hadiahnya ah ini dia battle pass ya kita lihat ya wah guys wah alas ya keren banget wah kostiknya keren banget ya ngajak ngajak ribut di atas tereta eh itu udah ada gitu guys yang tadi karakter udah ada gitu legend yang itu yang terbang itu entahlah ya oke kita bakalan coba beli battle pass bisa yang premium biasa bisa yang plus kalau plus biasanya udah nambah berapa tier 15 atau 10 biasanya oh 10 10 nih hadiah eksklusif 10 oke bungkus langsung kita claim ya kita claim ya oke kita udah sampai 11 dapet apa aja sih 11 kostik dapet kostik uh cakep kontrol hama nama sekirnya kontrol hama try me oke lanjutkan ini apa pesan SOS creber oh ini salah satu yang dari dropan itu guys ya sakit ini creber keren banget ya pasang oke terus dapet serpihan ini kita butuh berapa serpihan guys oke semacam fragment gitu ya oke ada kartu misi ada plus ini SOS dan ini mentok-mentoknya sampai level berapa ini guys 50 ya ECODM ya mari kita bungkus langsung borong semuanya sampai level 50 nya diskon 30% dengan senang hati kita lihat bos konfirmasi kita claim oh my god siap bertahan pathfinder mantap saya suka warna kuning ya oh raksasa lemah lembut raksasa lemah lembut ada hippo kripo khusus personal yang diizinkan keren keren boleh boleh yang kuning-kuning saya suka ya ya si mirage ini skin gak ini seniman graffiti mirage oke skin epicnya terus ada uap menjijikan speedfire oke speedfire nya kita pake uap menjijikannya ya ya itu guys yang bisa kalian dapetin sampai tier 50 sisanya yang di bawah epic ya oh my god dan karena saya penasaran iya oh my god pain keren banget ya uh ini ada skin-sini guys pasifnya dia slipstream apa nih durasnya 10 detik kita lihat guys seperti apa dia katanya abis nyorosot dia dapet boost buat lari itu keren ya apakah ada cooling down ini apa setiap kita sorodot boosting sorodot boosting sorodot boosting gitu ya kalau gitu enak ya oh tapi ada nih durasi cooling down 10 detik guys gak bisa di spam ya terus taktisnya kita lihat kilas balik kebalik kah kehampaan ke posisi beberapa saat lalu ini kalau di game sebelah itu kayak si treasure ya misalnya salah tempat misalnya ditembakin kalian posisi tidak menguntungkan balik lagi oh my god ini berguna banget guys berguna banget tapi pertanyaannya apakah darah kita balik lagi ke normal atau tetap kalau udah kena damage entah lah ya keren 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 ya durasi cooling down nya 20 detik dan untuk ultimate face chamber meluncurkan ruang fase untuk mengirimkan semua legend dalam jangkauan ke kehampaan oh katanya yang oh semua yang masuk ke keluarga habaannya gak bisa ditembak dan gak bisa menembak kalau gak salah ya berguna kalau kita lagi diserang juga atau ya pokoknya lagi posisi tidak menguntungkan loh ya keren 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 skin-skin dia oh tapi ini dari gaca guys dari gaca ini mahal nih atau aliran listrik ih kerennya hijau keren banget untuk bannernya baru ada ini bingkai, posen, lambang lambang-lambang keren ya pake aja deh ini keren banget eh pelacak pelacak belum ada dan ready harus wajib kududu dicoba si Venter Apex Legends Mobile sekali lagi sudah rilis buat kalian yang belum download silahkan download sampai ketemu lagi di episode berikutnya peace sub indo by broth3rmax